kalau dilihat itu sebenernya bukan hijau bener-bener hijau ya tapi kuning stabil loh tapi kalau admin cari di internet itu hijau bilangnya halo gan, welcome back again dengan adik disini dari racikpc.com bukan mau sombong nunjukin sangkar uler yang bersliwaran seperti ini sampai PSU nya aja keluar bukan mau pamer ya tapi karena ya lagi-lagi PC bangkota nadmin PC yang diandalkan untuk edit, untuk main game, untuk seharian ini ternyata muncul lagi lampu berwarna hijau ya kalau sekarang sudah nggak muncul lagi sudah nyala dan biasanya lampunya itu akan menyala di posisi paling atas jadi di paling atas itu ada hijau kalau dilihat itu sebenernya bukan hijau bener-bener hijau ya tapi kuning stabil loh tapi kalau admin cari di internet itu hijau bilangnya jadi hijau kemudian putih lalu warna orange dan yang terakhir warna aduh nyetrum dan yang terakhir itu warna merah nah kalau merah itu untuk CPU di paling bawah itu lampunya itu nggak kelihatan ya kecil banget karena memang kalau di paling bawah itu lampu merah CPU kemudian atasnya lagi orange dari RAM atau RAM kemudian yang putih itu untuk VGA dan yang terakhir warna hijau atau kuning stabilo itu untuk boot nah PC ini bootnya itu stuck ya jadi lampunya itu warna hijau kuning stabilo di paling atas diulang-ulang direset atau ditekan clear CMOS tetap aja seperti itu sampai admin biarkan aja PC ini sudah nyerah rasanya mau ngedit pakai laptop lawas juga rasanya menyiksa diri cuman mau beli VGA card juga lagi ya lagi kepake aja duitnya untuk yang lain jadi mau gimana pun pokoknya PC ini harus bisa menyala karena juga ada banyak data-data penting yang ada di dalam ini khususnya data kerjaan ya jadi admin akan coba bagikan ke kamu misalkan ketemu kasus seperti ini karena ini baru bener-bener baru saja terjadi jadi admin masih inget dengan urutannya jadi admin langsung bikin aja videonya jadi kalau kamu nemu kasus stuck lampu hijau atau kuning stabilo di atasnya ini menyala yang bisa kamu lakukan adalah tentunya cek dulu aja gak apa-apa cek slot RAM kamu bersihkan kamu cabut kamu bersihkan cek juga VGA misalkan slotnya mungkin saja miring seperti ini admin pasang ganjelan sudah ada di videonya bisa kamu cek di pojok kanan atas admin juga cek listrikan karena masalahnya itu di boot ya admin gak tau di bootnya itu dimana jadi admin coba cek listrikan ini apakah ada yang bocor atau mungkin slotnya ada yang kebakar admin juga sambil nyium apakah ada bau kebakar di dalam PSU ini sepertinya tidak ada admin juga coba cek kabel-kabelnya ini apakah ada yang konslet juga gak ada jadi kalau admin pastikan PSU-nya ini aman gak ada masalah kabelnya juga gak ada yang konslet atau kebakar kemudian kalau sudah dipastikan RAM PSU VGA sudah aman tapi tetap aja ada warna hijau menyala yang kamu bisa lakukan adalah coba kamu clear CMOS caranya sudah ada di pojok kanan atas kalau sudah di clear CMOS masih juga masih gak bisa kamu coba kamu coba tetap nyalakan aja PC ini nyalakan aja lebih kurang selama 10-15 menit biarkan aja menyala dengan posisi lampu led berwarna kuning atau hijau stabilo itu kuning stabilo itu menyala biarkan aja 10-15 menit ini posisinya sedang copy data ya admin mengamankan aja ke flash disk kalau PC ini malah mati lagi jadi kamu biarkan aja 10-15 menit menyala kalau sudah nah kalau sudah coba kamu clear CMOS atau juga bisa kamu coba dulu restart PC-nya tekan aja tombol restart ini kalau di komputer admin dibawa tombolnya ya di atas itu power jadi admin restart dan syukurnya dia berhasil masuk ke BIOS sebelumnya itu juga admin sudah lakukan clear CMOS jadi BIOSnya itu kereset semuanya kembali ke pengaturan awal dan pada saat itu juga admin langsung update BIOS ini sebenarnya opsional mau update BIOS atau enggak jadi admin update ke BIOS terakhir dan selesai kemudian sayangnya admin coba langsung ubah pengaturan dari BIOSnya itu langsung pakai DOCP DOCP yang biasa tanpa sebelumnya itu admin lakukan save yang default dulu jadi sebenarnya bagusnya itu kalau kamu sudah misalkan nih opsional aja kalau misalkan sudah nyala masuk ke BIOS kemudian dia tekan F1 itu kamu coba save dulu aja settingan standar default langsung tekan aja F10 langsung enter tapi kalau misalkan sekalian update BIOS itu BIOSnya jangan diotak atik dulu biarkan di update kalau sudah biarkan dia nyala secara default nah kalau misalkan sudah berhasil masuk ke BIOS lagi diulang dia restartkan masuk ke BIOS itu bisa kamu tunggu sampai dia muncul semacam Windows Recovery jadi kalau sudah muncul Windows Recovery dia minta restart lagi intinya kalau sudah di restart dia akan bisa masuk lagi ke dalam Windows seperti ini jadi kuncinya adalah kamu coba tungguin aja dulu PC ini menyala biarkan 10-15 menit kalau sudah bisa kamu tekan reset atau kamu clear CMOS kemudian kamu coba nyalakan biasanya sih kalau di reset aja kalau pengalaman admin tadi di reset itu bisa langsung masuk ke BIOS dan BIOSnya balik ke settingan awal dan bisa kamu tekan X10 untuk nge-save-nya aja settingan awal ini default RAM-nya 2133 gak admin otak-atik ini juga lagi proses copying jadi admin pakai yang default aja gak dulu di the overclock untuk RAM-nya jadi ya semoga aja pengalaman admin ini bisa bermanfaat buat kamu khususnya yang sedang mengalamin kasus LED berwarna hijau di MOBO ASUSnya khususnya untuk yang B350 F-Strike Gaming MOBO LAWAS pakai 1600X yang sampai saat ini belum admin upgrade-upgrade ya karena memang sepertinya si Piong saat ini aja sebenarnya sudah cukup lah ya tapi kalau ada rejeki ya siapa tahu admin akan coba bikin aja PC dari ulang mungkin mungkin semoga aja ada rejekinya semoga bermanfaat silahkan like subscribe dan bagikan channel ke teman-teman kamu see ya selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax